Ini Pak Erick Thohir dan ini lagi ngobrol bareng ya Dengan wajah yang cerah gitu ya Kayak bakal berhasil sih hasil lobbynya kalau dilihat dari wajahnya ya Yo guys welcome back to my channel Bentar, ini topi, jadi gue geser Oke, jadi disini gue pengen ngebahas hal yang lagi viral banget Dan sorry juga gue udah lama banget gak upload karena sibuk gitu ya Jadi kali ini kita bakal melihat perjuangan Erick Thohir memperjuangkan Indonesia ya guys Nah disini kita bisa-bisa lihat nanti bareng-barengnya perjuangan dia Melobby Viva, apakah emang bisa atau tidak Tapi sampai sekarang sih belum ada keputusan resmi dari Erick Thohirnya Gue lagi cari dari dia, tapi kalau dari Viva-nya sendiri sih udah muncul Apa yang muncul oke nanti kita bakal bahas di video ini Buat temen-temen yang baru mampir ke channel ini Jangan lupa gak sih di klik tombol Karena sangat subscribe gratis Dan kalian mensupport channel ini untuk upload setiap hari Oke langsung kita mulai videonya Let's go Oke yang pertama kita bisa lihat ya perjuangan dari Erick Thohir Btw buat temen-temen yang belum tau ini dari Instagramnya Jadi Pak Jokowi itu udah memutuskan videonya kayak gini kita tonton simak bareng-bareng Jangan mencampur adukkan urusan olahraga dan urusan politik Saat ini Viva juga telah mengetahui adanya penolakan-penolakan terhadap keikut sertaan timnas Israel di Piala Dunia U20 Saya telah mengutus Nah jadi disini dibilang Viva udah tau bahwa Israel tidak boleh masuk ke Indonesia Ini dari siapa ya Karena kan kalau gak salah dari med pemilihannya Itu bakal diadakan di Bali Tetapi dari gubernur Bali sendiri itu udah buat surat penolakan Bahwa Israel kalau pengen diadakan Piala Dunia Itu tidak boleh ada Israel Ya kalau lihat dari sejarah sih dari undang-undang emang ada gitu Israel dirarang ke Indonesia ya Ya terdahulu gue kurang paham sih Cuma yang gue simak sih seperti itu Sehingga ya dari Viva sendiri udah tau tentangnya itu Kalau Viva simple aja dia Dicabut bahwa Oke kita dengerin ya Terus Pak Jokowi buat pengumuman seperti ini Saya telah mengutus Ketua Umum PSSI Ketua Umum PSSI Bapak Erick Thohir Untuk bertemu dengan tim Viva Untuk mencari penyelesaian yang terbaik Mencari solusi yang terbaik Jangan mencampur adukkan urusan olahraga dan urusan politik Saat ini Viva juga telah mengetahui adanya penolakan-penolakan Terhadap keikut sertaan tim Nas Israel di Piala Dunia U20 Saya telah mengutus Ketua Umum PSSI Bapak Erick Thohir Hmm Itu lah ya intinya seperti itu Oke ini next kita lihat video kedua Oke jadi dia di Saat malam saya sudah mendapat instruksi perintah dari Bapak Presiden Untuk segera bertolak dan berdiplomasi Untuk mencari solusi untuk sepak bola Indonesia Tentu seperti yang saya sudah sampaikan ini hal yang tidak mudah Ya saya akan berusaha semaksimal mungkin Untuk mohon doa kepada kami semua Yang memang ditugaskan Untuk bisa mendapatkan hasil yang terbaik ya Dan saya harapkan ada doa dari seluruh masyarakat Indonesia Nah akhirnya Pak Erick Thohir mau pergi nih Ngelobi nih perjuangan dia nih Buat nemuin Presiden FIFA Ya sempat Presiden FIFA datang Indonesia Buat ketemu Kowi Tapi emang gak dibahas kenapa tiba-tiba Jokowi munculin statement seperti itu FIFA sudah tahu kalau Israel itu gak boleh masuk Indonesia Nah disini terus Pak Erick Thohir ngadain doa bersama ya Kita bisa lihat nih foto-fotonya Ini dengan Pimnas U20 Ini ada momen nyanyi di tengah lapangan Tepuk tangan Wih ketemu Sinta Ayung Iya sih iya sih gila aja bos Event ini udah direncanakan berbulan-bulan ya Kayaknya sampai bertahun-tahun Udah dibangun studio udah dicek lapangan rumput segala macem Tiba-tiba batal Agak aneh ya tiba-tiba batal ya Oke kita lanjut lagi next Ini dia udah sam Ini mau terbang ya Kalau gak salah mau terbang sih ya Mau terbang ke kemana ke Swiss ya Gue kurang tahu sih Oke ini kita langsung masuk ke TikToknya aja ya TikToknya ada momen Gimana mereka doa bersama Buat kelancaran Erick Thohir gitu Buat ngelobi Nah ini dia Seri banget Ini doa bersama guys Ini timnas U20 ya Kita para pemain juga sudah berusaha semaksimal mungkin Untuk berlatih Untuk menunjukkan kegiatan yang kita punya di Indonesia ini Mohon diperjuangkan semuanya Bapak Kami percaya bahwa Bapak bisa memperjuangkan kita Semoga berhasil ya Pak Demi masa depan para pemain Timnas U20 telah bekerja keras dan demi supporter yang ingin melihat sepakbol Indonesia di level dunia Jadi timnas U20 ini sudah banyak banget turnamen ya Di luar dari Indonesia ya Contoh ngelawan-ngelawan tim Eropa Tim Asia Ini sudah banyak banget timnas U20 Walaupun gue gak terlalu ngikutin timnas U20 Gue sukanya ngikutin timnas senior Jujurnya Tapi sayang banget Gila kalau emang bener-bener sampai dibatalin Itu mereka serius banget guys Sampai doa ya Ya perjuangannya itu guys Aduh jura ya Sampai dibatalin ya Oh ini Ini bukannya Ini pas lawan ini ya Gordi ya Gue kira di timnas U20 guys Insya Allah ya Tapi ini yang edit video mantep sih Nah kita coba next lagi Dia buat caption Bismillah doang Ini dia udah sampai lagi Alhamdulillah sudah sampai di Qatar Oh Qatar Untuk tim semua sudah siap Untuk bertemu Bernegosiasi dengan FIFA Mudah-mudahan ada jalan keluar Bagaimana kita bisa memberikan Solusi yang terbaik Untuk situasi saat ini Mohon doanya Dari masyarakat Indonesia Oke Disini Sorry sedikit pun tentang Hasil lobbynya Mungkin lobbynya Gak ada Selama sekali Gue jadi kayak Cema sih Ini hasil lobbynya Kayak gimana Tapi ada satu momen foto Yang gak tau Dapet dari mana Tapi ada foto ini guys Kita bisa lihat Ini presiden FIFA Ini Pak Erick Thohir Dan ini Lagi ngobrol bareng ya Dengan Wajah yang Cerah gitu ya Kayak Bakal berhasil Si hasil lobbynya Kalau dilihat dari wajahnya ya Nah foto kedua Gue dapet lagi guys Ini dia Foto Ini foto lama bukan Gue takut anjir Nah terus Balik lagi Hal yang gue takutin Adalah ini guys Gue ke website nya FIFA dong Terus disini tertulis FIFA membatalkan Indonesia Sebagai tuan rumah Piala dunia AF AF 20 U23 What? Dibatalkan Indonesia tidak lagi Menjadi tuan rumah Piala dunia FIFA U20 Tahun ini Tuan rumah Baru akan diumumkan Sesegeramu Anjir ini Ini Indonesia Ada yang nyiapin Baru bulan-bulan Anjir Udah ngabisin dana Yang sangat banyak Tiba-tiba Muncul tepon Kayak gini Ada gitu Ada tuan rumah Yang bisa mempersiapkan Kira-kira siapa Yang mempersiapkan Dengan jangka waktu Beberapa bulan Buat Piala dunia Apa U20 Ada sih Qatar Karena Qatar Satu-satunya Lapangan yang udah Bisa dipakai lagi Nah kita coba lihat ya Beritanya disini Menyusun pertemuan Hari ini Antara presiden FIFA Ghani Infano Dan presiden Persatuan Sepak Bola Indonesia Atau PPSI Yaitu Erik Thohir FIFA telah menemukan Untuk membatalkan Indonesia Sebagai tuan rupa Piala dunia FIFA U20 2003 Terumah Baru akan segera Diumumkan Dengan tanggal penyenggaran Turnamen Masih belum berubah Potensi saksi Terhadap PSSI Juga akan diputuskan Pada tak Ada saksi Doong Wah Indonesia Nge-push ranking ya Dikenain saksi Apakah minus lagi Kita turun lagi Udah capek-capek ya Naikin ranking Terus kena saksi Doong Atau bisa Dibukukan FIFA Ah megat Da-da-da Sampai sih Udah nge-push ranking ya Waduh Ini gak mungkin dong Ini website resmi loh Masa Mau koaksi Wah Terus disini dibilang lagi ya Di paragraf kedua FIFA Inget menggarisbawahi Bahwa terlepas dari keputusan ini FIFA Tetap berkomitmen Untuk secara aktif membantu PSSI Melalui kerjasama Erat Dan dengan dukungan Dari pemerintahan Presiden Jokowi Dalam proses Transformasi Sepak bola Setelah tragedi Yang terjadi Oktober 2022 Anggota tim FIFA Akan terus hadir Di Indonesia Dalam beberapa bulan Mendatang Dan akan memberikan Bantuan Yang diperlukan Kepada PSSI Di bawah Kepemimpinan Ketua Umum PSSI Erick Tohil Jadwal pertemuan Baru akan Baru antara Presiden FIFA Dan Ketua Umum PSSI Untuk diskusi Selanjutnya Akan segera Dijadwalkan Gila 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 Di sini Kayaknya FIFA Lebih Mengarahkan Tragedi Kenjuruan Dia tidak bilang Kata-kata Gori Tentang Tidak Dibolehkannya Masuk KL Ini sepertinya Ditutupin Memang Sengaja Karena Biar Nggak Dilecehkan Dari negara lain Aduh Gimana guys Ini Masa ya sih Website resmi Bisa hawakan Ini resmi Resmi Sayang banget Resmi Dibatalin Gimana Menurut kalian Gila Tapi perjuangan Bapak Erick Tohil Main sih Nggak Ngestel juga Dia jadi Ketua PSSI Benek Ya udahlah Ini sih Udah Berjuang juga Kalau feeling Gue sih Ini feeling Ya Feeling Ya Kemungkinan Satu Kemungkinan Satu Indonesia Nggak Akan Bisa Main Karena Keluar rumah Indonesia Baru Indonesia Kayak Kick-off Battle-battle Di Piala Group Kalau Tuan rumahnya Bukan Indonesia Apakah U20 Bisa main Oke Ini opsi yang kedua Mungkin dengan senyumannya Bapak Erick Tohil Tadi Indonesia bisa main Di Piala Dunia U20 Tetapi Di negara lain Indonesia Tidak boleh Ya mungkin Bisa juga Jadi pertimbangan Takut lagi Di kejuruan lagi Dikarenakan Adanya Penolakan Trail Ya mungkin Yang ditakutkan FIFA Bisa jadi Itu Sehingga Ah gila Sini adalah Udah guys Gue nggak mau Banyak Ngomong lagi Gimana guys Udah dapet kalian Tentang Membatalkan Ini Udah resmi Di website Pak Erick Tohil Tidak Gagak Gua story Biasanya Kalau ada Berita bahagia Pastikan Ya story Dikit Semoga Apa yang gue Sampai Nggak bener Semoga Ada perubahan Entah Website Di hapus Sotialah Dunia Indonesia U20 Udah disiapin Terus Di FIFA Di hapus Lagunya Juga Yang buat gue Jadi Yakin Banget Yaudah guys Thank you guys Kalian bisa berpendapat Sendiri Dan gue mau Akhirin video ini Sampai jumpa Di see you Goodbye Bye Oke guys Subscribe channel MKR Project Jangan lupa Keren subscribe channelnya FKR Project Subscribe channel FKR Project Hai guys Jangan lupa Untuk subscribe FKR Project Jangan lupa Sub indo by broth3rmax Jangan lupa Jangan lupa Comment And Subscribe Jangan lupa Jangan lupa